dan ternyata tahun 53 jadi kalau itu di Indonesia ini berarti tahun 1926 dan ternyata setelah dipilih sejarah hari ini di Malaysia juga pernah berdiri yang disebut dengan Naham yaitu waktu ulama malayah nah kita minta penjelasan dari bus kita bus Ahmad Faiz sebagai ketua pengelolaan Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Sajjan dan guru kita Profesor Doktor Kiai Sa'ad Kisroj Alhamdulillah sebenarnya di Malaysia ini dulunya sudah ada Nahdlatul Ulama melayang terinspirasi daripada kejayaan Nahdlatul Ulama di Indonesia berjaya menghalang kerajaan Saudi daripada meruntuhkan wakam Nabi SAW jadi ulama-ulama kaum tua di Malaysia dulu pernah mendirikan Nahdlatul Ulama melayang untuk menghadapi tentangan kaum muda di dalam persatuan Islam semelayah jadi kemudiannya oleh kerana lemah maka berkubur begitu sahaja dan insya Allah ini sebagai bukan kita menjadi pentasis tapi pentajdi berperbarukan kembali dengan restu daripada PBNU terutama Profesor Doktor Kiai Sa'ad Kisroj dan cucunya Syah Abdullah Fahim Tun Abdullah bin Tuan Guru Dato' Haji Ahmad Badawi bin Syah Abdullah Fahim dan kita mengaplikasi duizim untuk mengaplikasi semua manajemen-manajemen yang sudah lengkap ada di Nahdlatul Ulama dengan kaedahnya dan sebagainya untuk kita sama-sama memperbetulkan kembali Islam ahli sunnah wal jamaah ini betul-betul tawasul tawasul dan tasamuh dan Syah Abdullah Fahim memang kalau kita tengok sejarahnya sama dengan Khadratul Syekh Khayyar Masha'ari punya jasa dengan tanah air masing-masing, kemerdekaan negara masing-masing dan pondok beliau di Kepala Batas Pulau bin Akung diletak nama Da'iratul Ma'arif Wataniya dan mempunyai nasyipul watani jadi kalau di Indonesia ada Syekh Khayyar Masha'ari di sini ada Syekh Khayyar Masha'ari di sini ada Syekh Abdullah Fahim di sana ada Kyai Bisri Samsuri di sini ada Tuan Guru Haji Ahmad bin Tuan Hasina Siddaq kalau di sana ada Kyai Abdul Wahai Hasbullah di sini ada Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk kalau di sana ada Kyai Wahid Hashim di sini ada Tuan Guru Datul Haji Ahmad bin Tawi di sana ada Kyai Abdul Rahman Wahid Gusdun di sini ada Tuan Abdullah ini karunia Allah Ta'ala bagi untuk rumpun bersantara dan banyak orang panggil ulama-ulama di Na'am nak datuk ulama-ulama ada persis samanya kalau saya baca saya saya memang pentaksud nak datuk ulama saya beli banyak buku-buku sang penakhluk ada mobil dan itu sangat sangat menarik dan saya kapungkan tengok manakit di antara tokoh-tokoh jiwa semua itu ada persis bersamaan kalau orang Afganistan yang Wallahualam di sana ada ke tidak Rondok pengajian cara Rondok di mesantara kita ada ke tidak eh tokoh-tokoh yang sama seperti di tanpa tapi dia orang boleh tawadak datang ke PBNU memohon restu dengan PBNU untuk mendirikan nazatul ulama' Afganistan kenapa kita satu rumpun yang kalau insyaAllah fahim bagitahu layahya malayu wal malaya wa yastatul indonesia wal mayatau amatuh eh Indonesia merdeka lah Indonesia dan Tanah Melayar dua adik-beradik kembang kenapa tidak mungkin kita boleh eh belajar tawadak belajar dan menguatkan ahli sunnah wa jawa'ah dalam wadah yang begitu sekali barakah itu nam doktor pengamah jadi saya rasa itu sajalah yang bikin saya Allah 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 Terima kasih.